musik ohayo jiwa oke guys jadi hari ini aku ngampus lagi ini hari pertama ngampus setelah liburan musim panas selama setengah bulan hari ini hari pertama hari jumat ya lucu ya jadi murahnya hari jumat gitu dan btw kalau misalnya kalian sudah nonton video sebelumnya ini satu hari kuliah itu kalian masih mikir kok aku jalan kaki jadi pas aku balik ke jepang aku lihat sepedaku gatau kenapa rantainya itu kayak rusak gitu loh dan aku belum servis jadi aku sekarang jalan kaki ke kampus nah kalau jalan kaki sekitar 20 menitan jadi mari kita jalan oke guys sekarang aku lagi di kombini jadi aku hari ini makan paginya mau beli di kombini oke kita beli minum dulu guys oca aja ya biar sehat mantap jiwa seperti biasa onigiri favorit mantap jiwa oke guys jadi ini sudah sampai di kampus waduh udah lama gak ke kampus ini terus kita satu setengah bulan gak kesini jadi sangat-sangat nostalgia ya oke kita masuk kok sepi kampusnya kok sepi kok sepi guys oh ditutup ini oh ditutup pantes sepi oke guys sekarang jam 8.48 dan nanti kelasnya mulai jam 9 jadi aku mau makan dulu mau makan pagi dulu makan guys makan guys hmm enak ini udah lama banget gak makan ini jadinya baru hari ini makan ini hmm mantap juga segar oke sudah siap untuk kelas mari kita kelas oke oh ya betul guys pelajaran pertama aku itu matematika dan ada di gedung 54 lantai 3 jadi aku lagi naik kayak gini naik wadidau jiwa mantap ini 54 jadi kita harus ke lantai 3 naik lagi guys ini dia ruangan 302 ini kelas ku mari kita masuk oke guys sudah masuk kelasnya wadidau jiwa gue belum dateng what's up bro oke guys jadi seperti yang kalian lihat beginilah keadaan kelas di kampus jepang ya gak semua kayak gini sih cuma di kelas ku sih kayak gini jadi banyak yang sibuk sendiri-sendiri gitu ya begitulah keadaannya oke guys jadi gue sudah datang kita akan mulai kelasnya mantap jiwa kelas pertama jam 9 itu dia gurunya guys jadi kita akan mulai pelajaran sebentar lagi kalo pake laptop biasanya nanti pake LCD jadi di kelas kali ini kita disuruh sama gurunya untuk download materi pelajaran dari internet nah kayak gitu yang ini nih road mode gyron kita buka ya jadi kita hari ini belajar tentang resiko dan menghitung statistika gitu pokoknya untuk meramalkan masa depan masa depan bersama kamu nah jadi disini gurunya itu manggil 10 orang buat maju ke depan dan disuruh kayak main untuk simulasi saham jadi gurunya lagi jelasin tentang saham tapi guys guru matematika kayak gini jarang ya ini mungkin satu dari sekian banyak guru matematika yang pernah ada di kelas ku biasanya sih cuma ngajar biasa gitu yang ini lebih menarik gitu interaktif terima kasih terima kasih oke guys jadi jam pertama udah selesai sekarang jam kedua aku kosong nanti pelajaran lagi jam ketiga terakhir sekarang jam kedua aku mau kerjain tugas jadi bukan tugas sebenarnya jadi aku ngambil pelajaran online jadi sekarang aku mau ke tempat belajar gitu mau kerjain tugas dan kelas online gitu oke jadi aku mau kesini jadi ruangnya kayak gini guys gila ya ada sofanya mantap jiwa ini sofanya baru nih yang disini ada ini namanya kotatsu jadi nanti ini dalamnya hangat gitu ada pemanasnya disini nih guys jadi tiga kelas ini aku ambil online statistics literacy jadi ini sebenarnya gak wajib tapi aku ambil karena aku pengen belajar statistics jadi mari kita kerjakan ini yuk yo guys jadi ya sebelum lanjut ke videonya aku mau kasih tau kalau misalnya di tokopedia itu ada fitur pembayaran pendidikan jadi kalian bisa membayar hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan lewat tokopedia oke selain channelnya simple banyak penarik juga loh guys jadi jangan lupa cek link yang aku taruh di pin komen oke cek ya mantap jiwa oke lanjut ke videonya oke guys jadi aku udah selesai ngerjain kelas onlinenya itu cukup menelahkan dan sekarang sudah jam setengah 1 waktu yang istirahat sebenernya aku mau makan sama Tomo tapi Tomonya gak dateng ke sekolah dan dia masih liburan gitu gila hari ini aku makan siangnya roti aja jadi disini roti dan ini kalo siang rame banget disini mantap jiwa ini kayaknya enak guys keroisan guys ambil ya yang ini favoritku guys woy enak iki melon pan tapi kasih choco chip wadidaw oke guys jadi sekarang mau makan siang nih kalo di jepang itu biasanya apa ya kalo makan siang itu janjian dulu kan nah aku sebenernya sudah janjian sama Tomo terus ternyata Tomo itu belum pulang ke Tokyo masih liburan gitu jadinya akhirnya harus sendiri makannya jadi kita mau makan dulu ya mantap jiwa tapi gak vlog kayak gini dilihatin orang-orang gila ini dibelakanku orang-orang ngatain semua parah kalo gak vlog di kampus harus pasang muka tebel tapi semenjak ke jepang biasa sih makan sendiri gitu ya meskipun sepi meskipun rasanya gak enak gitu tapi ya udah biasa makan sendiri karena emang individualis gitu sih terakhir guys nah sekarang kita harus kembaliin ini ke tempat yang kantin tadi jadi aku tadi keluar sekarang kita harus kembaliin ke tempat kantin itu guys yang disana oke ini guys jadi disuruh taruh disini nih gila ya mantap baik-baik ya disana eh disini maksudnya disini dikasih minum gratis guys mantap jiwa rasa ini loh guys rasa air putih air putih jepang apa sih btw guys liat deh jadi disini sampah bener-bener dibagi berdasarkan jenisnya ini plastik plastiknya semua dibagi semua oke guys jadi ras berikutnya masing matematika masing matematika al-jabar dan jenis yang ternyata yang empat ini aku udah naik sampe nanti tiga jenis yang ternyata yang empat ini gara-gara hey bro what's up ini gara-gara kebijakan makan dan jarang kuahraga di indonesia jadi ini yang ternyata yang empat udah ngos-ngosan aku harus kurus guys ini parah bener banget oh iya di kelas berikutnya kita dikasih satu lembar berisi tanggal-tanggal untuk absen jadi kita harus pertama mengisi nama jerome polin jerome polin berikutnya mengisi jurusan jadi aku jurusannya applied mathematics yaitu oyosuri gaka seperti itu kanjinya wadidaw jiwe berikutnya tulis kota asal atau negara asal nah aku kan negara jadi indonesia indonesia mantap jiwe nih guys kalian lihat deh guys ini handout yang dibagiin sama gurunya jadi lihatlah matematika dalam bahasa jepang wadidaw jiwa suka banget guys wadidaw nah jadi biasanya di jepang kayak mungkin biasa ya guru menjelaskan gurit mencatat dan muter blue pen dan muter muter terus muter muter dan guru menjelaskan pokoknya menjelaskan yang panjang menjelaskan dan murid mencatat dengan serius dan muter muter oke guys sekarang aku lagi di toko bukunya Lala Seda dan mau beli buku karena semester baru jadi harus beli buku baru ini aku beli buku Inggris ini kayak gini sama yang ini juga jadi dua ini harganya yang ini 1300 tambah pajak ini sebenarnya itu sama pajak wadidaw jiwa gila guys kantrinya sampai sana tuh jauh banget kantrinya sampai itu kasirnya di ujung sana ini guys kalau kita lihat ini textbooknya orang jepang kile semua bahasa jepang gitu udah rumus bahasa jepang gak ada huruf itu mesin kos oke guys jadi kuliah hari ini sudah selesai udah beli buku juga udah selesai pendaftaran kelas juga semua selesai sekarang lagi mau pulang ya mari kita berjalan pulang harusnya naik sepeda guys kalau naik sepeda cuma 10 menit jalan 25 menit yaudahlah anggap aja warraga buat menurunkan dan mengempeskan perut yaik yaik ya milligram Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton